Intro 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 Shalom Ejen Sebelum memulai ibadah hari ini Kakak akan kasih tau beberapa aturan Agar ibadah kali ini Berjalan lancar dan tetap seru Pertama Persiapkan diri sebelum ibadah Pastikan Ejen sudah mandi dan berpakaian rapi ya Yang kedua Ejen perlu ingat Bahwa sekalipun online Ini adalah ibadah Jadi selama ibadah Kita tidak sambil makan, tiduran Atau main-main sendiri ya Kita juga perlu fokus ketika Mendengarkan firman Tuhan Ketiga Tanyakan pada orang tua Jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti Selama ibadah ya Oke Ejen Kalau Ejen sudah siap Kita akan mulai ibadahnya ya Suatu hari hiduplah sepasang anak kembar Yang bernama Oka dan Oki Mereka berdua sudah kelas 4 SD Tapi karena adanya pandemi Mereka harus bersekolah secara online Ketika sedang mengikuti sekolah online Oka selalu memperhatikan Apa yang diajarkan oleh ibu guru dengan baik Berbeda dengan Oka Oki malah asik bermain games Ketika sekolah online berlangsung Oke minggu depan kita request loh Ayo perhatikan pelajaran dulu Mainannya kan bisa nanti lagi Gak apa-apa Hubungan sekolah online Jadi kan buku itu gak tau Kalau aku lagi main games Kalau harusnya belajar kan Nanti juga bisa Santai lah Ya udah deh Serah kamu Yang penting aku udah kasih tau lah ya Iya iya bawel Oki tetap asik dengan gamesnya Dan tidak mau mendengarkan Nasihat saudara kembarnya Untuk memperhatikan pelajaran Hal itu berlangsung setiap kali Mereka sekolah online Sampai di hari sebelum kuis berlangsung Oke kamu udah belajar kan Buat kuis besok Gampang lah Kan sekolah online Kita tinggal nyontek Tapi Tuhan gak baik Kita setelah berlaku benar Walaupun gak ada yang melihat Karena Tuhan tuh melihat Yang kita lakukan loh Ya 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 Lagian kan teman-teman lain juga ikut nyontek Gak ada salahnya Hmm banyak orang yang melakukan itu Bukan berarti kalau nyontek itu Adalah hal yang baik dan benar Udahlah berisik kamu Kuis 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 aku sendiri Kamu yang ribet Urusin kuis kamu sendiri Game susah banget lagi Ya ampun ya ampun Oka masuk ke kamarnya Dengan perasaan kecewa Tapi walaupun demikian Dia tidak pernah lelah Untuk mendoakan Saudara kembarnya itu Supaya suatu saat Dia bisa berubah Selamat menikmati Bahkan anniversary agent yang ke Enam Wow Pasti seru nikah ini Selas Kak Tapi sebelum itu Kita berdoa dulu ya Yuk berdoa bareng bareng Anji Selanjutnya susu Terima kasih Urusin hari yang baru ini Kamu siap berpunggung Di sama untuk Ibadah-ubadahmu Dikati kami dari awal sampai akhir, kasih Tuhan Yesus, adik jalan nama Tuhan Yesus dan berdoa, haleluya, amin. Nah, lihat gak tadi, ada yang mals-malsan lho, padahal udah tahu mau ada kuis, nanti pas kuis bisa jawab gak ya pak? Nah, itu dia, pasti aja di rumah penasaran juga kan, tapi sebelum kita lanjut lagi ceritanya, kita mau puji Tuhan dulu ya, ya ya kita mau puji Tuhan bersama-sama ya. Berjalan cari jiwa-jiwa Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku berjalan cari jiwa. Upahku kerja buat Tuhan, mulutku berjalan cari jiwa. Upahku kerja buat Tuhan, mulutku berjalan cari jiwa. Upahku berjalan cari jiwa. Tangkā! Bye! Happy ayaa... Happy ayae... Kai hi... Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi intia Cintaku semakin mendalam Happy ya ya ya, happy ya ya Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi intia Cintaku semakin mendalam Happy ya ya ya, happy ya 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 Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi intia Cintaku semakin mendalam Happy ya ya ya, happy ya 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 Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi intia Cintaku semakin mendalam Siang jadi kenangan, malam jadi intia Cintaku semakin mendalam Cintaku semakin mendalam Akhirnya tibalah hari di mana kuis akan dilaksanakan Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan kuis ya Tapi semua harus on camera Supaya bubuk bisa mengawasi kalian dengan lebih mudah Aduh gimana ini, susah banget Kalau kayaknya ini gak bisa nontek dong Sudah siap semuanya? Selamat mengerjakan Semua anak mulai mengerjakan kuis mereka masing-masing Tapi Oki terlihat sangat kesulitan mengerjakan kuis tersebut Oke anak-anak, semuanya berhenti mengerjakan Karena waktunya sudah habis Selesai tidak selesai, kalian harus submit Kalau tidak, kalian akan dianggap tidak mengumpulkan Ya udahlah, pasrah aja kalau kayak gini Kemudian waktu makan siang pun tiba Oke, Oki, ayo makan siang dulu Mama udah masakin makanan kesukaan kalian nih Gimana kuisnya tadi? Bisa, Mak Semua yang weh pelajari keluar deh kuis tadi Kalau Oki gimana? Oki nyesel, Mak Gak belajar Jadi, Oki gak bisa mengerjain kuisnya Karena mama melihat Oki terlalu banyak main games Sampai lupa belajar Jadi, sebagai konsekuensinya Mulai sekarang mama simpen semua games Oki Dan hanya boleh dimainkan pas libu saja Oke? Iya, oke, Mak Yaudah, kalian makan dulu ya Abis itu istirahat Terus belajar ya Iya Setelah Oka dan Oki selesai makan siang Oka, maafin aku ya Kemarin aku gak dengerin kamu Iya, Kiki, tenang Aku udah maafin kamu kok Tapi kenapa sih kamu bisa rajin banget belajarnya? Hmm, kamu tuh lupa ya Kan di sekolah minggu kita diajarkan Bahwa hidup kita ini adalah persembahan Karena kita adalah pelajar Tugas kita yang belajar Jadi, pas kita belajar dengan sungguh-sungguh Sebenernya kita sedang mempersembahkan yang terbaik loh Buat Tuhan Gitu Oh, gitu ya, Kak Kalau gitu, mulai sekarang aku juga mau belajar dengan sungguh-sungguh deh Kamu mau kan bantuin aku? Hmm, pasti dong Karena kamu saudara aku Kak, akhirnya dia gak bisa menerjain, Kak Karena gak mau belajar Padahal belajar harus diperingatkan Buat belajar karena besok mau ada duit Bikin gak mau, akhirnya dia gak bisa menerjain, Kak Nah, itu dia Kalau ada yang mengingatkan untuk kebaikan kita Kita harus saat ya Nah, jatuh Kalau di rumah ada kakak Atau mama atau papa Yang ingin tinggal belajar Kita harus saat Apalagi sebagai pelajar Tugas kita adalah belajar Untuk memuliakan sama Tuhan Kalau kita pinter Nanti Tuhan yang dimuliakan Terus sekali Sebelah ini Kita akan menengahkan firman Tapi sebelumnya Kita menaikkan satu putian dulu ya Yuk, ya, ya Dengan sungguh-sungguh ya Ku punya bapak yang kasih itu Ku punya Yesus yang menjaga ku Ku punya roh kudus yang mengajar ku Menjadi alat-alat yang layak di sembah Ku punya roh kudus yang mengajar ku 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 Ku punya di anak kelihatan ku Ku hanya di anak alam Yang layak di sembah Yang layak di sembah Yang layak di sembah Yang layak di sembah Terima kasih 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 Terima kasih